Terima kasih Mbak Zul dan rekan-rekan semua, saya diamanai untuk membawa materi tentang Predatory Journal yang mana selama ini beberapa tahun terakhir ini publikasi kita di Indonesia ini lumayan meningkat, tetapi dari sisi kuantitas, tapi dari sisi kualitas masih sangat jauh dan banyak sekali rekan-rekan dosen kita dan juga mahasiswa S3 khususnya yang menjadi syarat lulus harus publikasi di Jurnal Internasional Reputasi ini menjadi lahan empuk bagi beberapa orang untuk mencari keuntungan di sana. Seperti yang Kang Busro tadi bilang, di mana ada kesempatan dan aspek bisnis pasti di sana ada calon. Begitu juga kita beberapa hari terakhir ini juga dihebohkan dengan beberapa status atau tulisan tentang calon skopus. Salah satu topik bahasan yang akan saya angkat adalah tentang Predatory Journal dan juga jurnal-jurnal yang terindikasi bajakan atau palsu dan juga jurnal-jurnal yang apa namanya di-takeover atau jual-beli jurnal bahasanya. Nah sebelum kita masuk ke Predatory Journal pasti Bapak-Ibu sudah paham dengan yang namanya Belis. Nah di Belis ini menjadi acuan beberapa tim tim PAK untuk menjadi rujukan kalau jurnal masuk ke dalam website Belis maka bisa dikatakan jurnal tersebut masuk kategori Predator. Nah ada juga jurnal-jurnal yang memang dia tidak dimasukkan ke dalam Belis tetapi dia masuk dalam kategori Predator. Nah ada beberapa pendapat dari rekan-rekan dosen bahwasanya jika menemukan sebuah jurnal dengan kenaikan yang signifikan jumlah artikelnya dalam setiap tahun itu bisa dikatakan sebagai Predator. Nah ini pendapat ini tidak sepenuhnya benar karena kalau kita lihat di beberapa publisher besar jurnal-jurnal yang memiliki jumlah publikasi yang signifikan itu justru dia masih aman dan masih ada di dalam skopus coveragenya. Nah sebelum kita masuk ke sana kita kalau pengen mensubmit sebuah jurnal atau untuk memilih jurnal untuk publikasi itu minimal kita sudah pernah mengunjungi alamat website yaitu thinkchecksubmit.org Jadi di thinkchecksubmit ini nanti akan ada beberapa pertanyaan di mana pertanyaan ini harus Bapak Ibu jawab sesuai dengan keadaan jurnal yang menjadi incaran. Sebelum kita submit kita baca-baca dulu terus kita jawab pertanyaan yang ada di thinkchecksubmit.org Nah dari ketiga pertanyaan ini atau sub pertanyaan ini ini harus dijawab dengan sejujur-jujurnya jadi jika nanti misalnya adalah kita masuk ke think atau berpikir. Nah di bagian ini kalau di bahasa Indonesia kan kurang lebih seperti ini apakah akan mengirimkan karya ilmiah ke jurnal yang dapat dipercaya kalau jawabannya iya nanti kita jawab yang di bawahnya. Apakah jurnal yang dipilih adalah jurnal yang sesuai dengan skup yang kita apa namanya yang kita tulis di artikel kita jika semakin banyak hasil riset di seluruh dunia jurnal diluncurkan apakah jurnalnya diterbitkan setiap minggu atau setiap bulan atau setahun tiga kali jadi nanti pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab sesuai dengan keadaan realnya terus pertanyaan yang ketiga permasalahan malpraktek publisher atau yang penulis mengalami kekecewaan biasanya malpraktek publisher ini terkait dengan seperti yang kita tahu kemarin kita melihat MSL, Management Sign Letter ini kayaknya dia melakukan sedikit kesalahan kenapa dia bisa didepak dari skopus mungkin itu juga masuk ke dalam kategori penulis yang kecewa kenapa bisa seperti itu? karena di websitenya dia tidak menampilkan artikel processing charge tapi setelah artikel accepted ternyata dia ditagih 500 dolar nah ini menjadi salah satu pertanyaan jadi di informasi di webnya ternyata free tapi kok setelah accepted ternyata ditagih 500 dolar nah mungkin ini ada cerita tentang penulis yang kecewa nah terus yang berikutnya apakah jurnal yang kita tuju itu menjadi tantangan di dalam kita akan melakukan publikasi nah ini nanti bisa kita lihat tantangannya seperti apa terus seberapa yakin jika artikel kita submit ke jurnal tersebut kalau kita berbicara tentang predatory jurnal pasti alamat ini predatoryjurnal.com menjadi rujukan dosen kita jika ada jurnal tujuan kita masuk ke sini sebaiknya tidak disubmit tapi kalau sudah terlanjur ya silahkan tapi apakah nanti akan dinilai oleh tim PAK statusnya tetap akan dinilai oleh tim PAK tetapi dengan nilai kum yang minimal jadi dia tidak sudah masuk predator seperti ini biasanya dia tidak bisa dijadikan sebagai syarat terus kum yang dinilai pun kum minimal artinya misalnya kalau diaskobus kan kum maksimalnya 30 mungkin oleh tim PAK hanya dinilai sama dengan jurnal internasional biasa yaitu maksimal cuma 15 nah itu bisa saja terjadi yang dimasuk dengan tantangan tadi yang dimasuk dengan tantangan tadi adalah terkait dengan apakah artikel yang akan kita kita submit itu apa namanya accepted accepted rate-nya itu tinggi atau bahkan apa namanya rendah ini kita lihat sebagai contoh jika kita pengen submit ke sebuah jurnal setelah kita cari informasinya jelas seperti ini misalnya kita pengen mengetahui atau pengen submit ke jurnal cancer jurnal of clinical dia SCR-nya 88 di satu H-indeknya 158 yang harus Bapak Ibu lihat adalah dia ada di sini yaitu ada di total dokumen selama tiga tahun jadi selama tiga tahun jurnal cancer clinical ini hanya menerbitkan 129 artikel artinya dalam tiga tahun apa dalam satu tahun jurnal ini tidak lebih menerbitkan kurang lebih sekitar 40 artikel kalau di sini informasinya sudah ada jadi dokumen tahun 2019 itu hanya 36 artikel jadi jangan sekali-kali kalau tulisan kita tidak ada novelty kebaruan yang memang baik kita submit ke jurnal yang seperti ini bisa dipastikan kita submit langsung kena rejected kalau memang apa namanya artikel artikel kita tidak ada keterbaruan terus terus gimana Pak Erie ya sebentar ini aku nyari contohnya yang bisa dibantu mungkin contohnya seperti ini tadi yang saya jelaskan jadi kalau kita ingin submit ke sebuah jurnal kita harus ngecek terlebih dahulu jumlah total dokumen dalam satu tahun dia publish jadi kalau seperti ini kita hindari karena apa karena persaingannya sangat ketat sekali kalau kita tidak memiliki keterbaruan dari sebuah artikel kita maka bisa dipastikan artikel yang kita submit itu akan di reject ini untuk kita memilih jurnal nah terus yang berikutnya gimana cara kita mengetahui jurnal tersebut itu otentik atau fake karena kita banyak sekali apa namanya mendapatkan email biasanya call for paper dari beberapa orang atau oknum yang memang dia sengaja meng-clone atau membuat jurnal yang aspal artinya asli tapi palsu jurnal ini ini untuk penulis dari Indonesia ini sudah ada beberapa yang publish disini jadi kalau orang awam melihatnya jurnal ini asli karena setelah dicek di skimago dia dicek di skimago dia ada dia ada tapi disini yang yang menjadi masalah kadang autor kita itu dia tidak apa namanya kurang teliti disaat dia pengen mengecek homepage-nya jadi setelah dicek ternyata jurnal ini ada jadi ini jurnal apa namanya yang fake atau aspal dan ada beberapa autor Indonesia yang sudah tersasar disini padahal alamat aslinya adalah nah ini ini adalah alamat asli dari jurnal Southwest Jantiong University dia ada disini dia sama dengan yang ada di skimago nah langkah yang selanjutnya setelah kita cek homepage-nya yang ada di skimago kita juga cek homepage-nya yang ada di mana di skopus.com kita lihat di skopus.com nah nanti kita tetap akan menemukan jurnal tersebut terus kita lihat skopus coverage-nya kalau di kita lihat skopus coverage-nya seperti ini dia cenderung normal karena jumlah tidak ada kenaikan jumlah yang signifikan terus biasanya di skopus itu di bawah ini dia ada beberapa link yang bisa kita gunakan untuk mengecek apa namanya alamat website-nya ini adalah alamat asli alamat asli dari jurnal apa namanya Jiantiong jadi bisa dipastikan jurnal ini adalah sifatnya fake atau aspal karena sekarang banyak sekali oknum-oknum yang dia mengklon jurnal-jurnal yang statusnya di skopus itu tidak terurus atau apa namanya alamat website-nya itu mati jadi sama dia dibuat dia membangun domain baru terus dibuat di setting seperti ini dan dipasarkan dan rekan-rekan kita sesama dosen banyak yang terjebak di jurnal-jurnal yang seperti ini terus yang contohnya yang lain adalah ini korea observer ini juga sama jadi korea observer ini dia alamat aslinya ada di soskokim.com slash korea strip observer dan juga di korea observer .or .id nah ini kalau orang awam dia akan submit disini atau yang aslinya dia ada disini nah langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengecek sebuah jurnal itu fake atau tidak selain kita cek websitenya tadi langkah yang selanjutnya adalah kita bisa mencari artikel yang sudah publish misalnya dia sudah publish disini dia sudah publish disini apakah yang sudah publish ini dia ada di skopus nah kalau memang kita biasanya kalau untuk mencari dokumen itu diminta oleh skopus untuk memiliki akses langganan tapi kalau kita hanya mencari nama jadi misalnya kita searching saja salah satu apa namanya nama yang ada disini untuk kita cari di skopus.com kalau memang ternyata namanya ada disana langkah yang selanjutnya adalah kita cek random lagi nama-nama yang lain apakah semua masuk atau tidak terus langkah yang terakhir biasanya di skimago itu di bagian bawah itu ada komen-komen dari orang-orang terkait dengan jurnal yang ada di skimago ini nah terus sekarang banyak-banyak sekali di beberapa medsos grup-grup facebook atau WA yang autor-autor ini cenderung kalau saya katakan kepo karena dia sering menanyakan ke skopus kalau jurnal sering ditanyakan ke skopus itu pasti nanti sama skopus dilakukan investigasi kalau keseringan ditanyain jadi sudah banyak bahkan kalau kita lihat kemarin sempat ada himbauan dari sebuah jurnal sementara tidak menerima autor dari Indonesia nah hal-hal seperti ini yang harusnya bisa kita hindari terkait dengan predatory jurnal jadi jadi kalau dirangkum ada banyak sekali pak ya caranya kalau kalau yang awam itu memang dicari lewat skimago dulu enggak nah skimago itu dibawahnya dia ada namanya home page kalau home page nya ternyata tidak aktif ya kita buka di skopus.com kalau di skopus.com ternyata enggak ada alamat webnya seperti ini ya langkah yang berikutnya kita cari apa namanya nama autor atau artikel yang sudah pernah publis di sebuah jurnal terus kita cari di skopus.com kalau kaksusnya Diantiong ini kan memang karena yang kalau kita lihat di sini ini nama-nama dari Indonesia lumayan banyak sekali nah ini bisa menjadi apa namanya kasus yang cukup menarik karena isinya ini orang Indonesia semua hampir sembilan puluhan persen kalau kita lihat di mana di Jiantiong CSGU yang versi bajakan tapi kalau kita lihat di yang versi asli itu kita malah enggak bisa baca karena dia menggunakan bahasa apa namanya bahasa China semua nah terus yang berikutnya terkait dengan apa namanya cloning jurnal seperti ini memang kita harus benar-benar hati-hati kita cek biasanya hal yang paling mudah kalau kalau memang kita males ngecek satu-satu ya kita baca aja di komen-komen di skima go di bawah seperti ini biasanya nanti kita akan menemukan komen yang kita menemukan komen yang mengarahkan ke website yang aslinya aslinya di bawah yang yang itu yang itu Setelah kita mencari terus memiliki keyakinan seberapa besar Nah terus yang selanjutnya adalah terkait dengan cek Nah yang terkait dengan cek tadi kita sudah mengecek listnya bahwa jurnal tersebut bisa dipercaya atau tidak Nah kalau sudah bisa dipercaya atau tidak biasanya yang selanjutnya kita bisa mencari rekan, kolega untuk ditanyakan Apakah jurnal ini bisa untuk bidang ilmu saya atau tidak Nah kalau ada kolega atau teman yang mengenal atau tahu ya kita tanyakan Terus kalau memang sudah ya kita tanyakan di grup Facebook atau yang lainnya Kalau memang tidak ada kolega Nanti mereka biasanya ada yang punya pengalaman submit atau juga publish di jurnal tersebut Kalau yang berikutnya terkait dengan apakah kita sudah pernah membaca artikel di jurnal tujuan kita Nah terus yang berikutnya apakah mudah mencari karya ilmiah yang terbit pada volume dan nomor terakhir Ini pertanyaan yang harus kita jawab terkait dengan cek Terus yang berikutnya ini kemarin kan sempat heboh terkait jurnal di Indersaien identifikasi kontak publisher Nah ada yang mengatakan alamatnya itu palsu atau yang lain sebagainya Sehingga publisher yang alamatnya tidak jelas oleh Dikti pada waktu itu dikategorikan sebagai jurnal yang dipertanyakan Kalau yang kita lihat sekarang banyak beberapa jurnal yang memang dia sudah melengkapi dengan kontak publishernya Nah terkait dengan identifikasi kontak publisher itu apakah nama penerbit itu ada di jurnal yang kita tuju Apakah kita dapat mengontak publisher melalui email atau melalui telpon atau melalui WA dan lain sebagainya Tapi biasanya sekarang yang paling sering by email minimal atau sudah menggunakan sistem Terus yang ketiga terkait dengan proses review karya ilmiah yang jelas Karena kadang kita disini menjadi pragmatis Kita tidak mau publish di jurnal yang predator Kita tidak mau publish di jurnal yang sekarang kirim bulan depan sudah dapat LOE tanpa ada proses review Kita tidak mau seperti itu tapi di satu sisi di saat kita submit di jurnal yang memang bagus Dan ada proses yang harus dilalui minimal 3 sampai 6 bulan bahkan 1 tahun Kita tidak sabar untuk melalui proses itu Nah padahal seperti yang kita tahu disini kita sebagai pengelola jurnal Artikel submit sampai dengan accepted itu membutuhkan proses yang sangat panjang Nah disini terkait dengan proses reviewnya Apakah jurnal tujuan kita itu memiliki proses review yang wajar Dalam artian reviewnya itu substansi dan memang membangun atau memperbaiki Memberikan saran untuk memperbaiki artikel yang kita kirimkan Terus yang berikutnya apakah karya ilmiah yang sudah publish itu terindeks di indeks yang ditampilkan di halaman Misalnya dia terindeks DOAJ apakah setelah kita cek dia ada di DOAJ atau enggak Atau kalau dia sudah di skopus kita cek artikelnya sudah ada di skopus atau belum artikel-artikel lama Terus yang berikutnya ini terkait dengan APC atau artikel processing charge atau biaya publikasi Ada beberapa jurnal yang dia mensyaratkan processing charge Artinya saat kita submit, saat kita mengirimkan artikel Saat itu juga kita harus mengirimkan pembayaran Dan itu tidak ada jaminan bahwa artikel yang kita kirimkan bersama pembayaran itu akan diterima Itu hanya tiket awal kita kalau artikel kita itu pengen diproses lebih lanjut Apakah jurnal menyebutkan hal itu Atau biaya publikasi muncul saat semua proses dari submit, review sampai dengan accepted Itu sudah dilalui tinggal untuk publikasi dibutuhkan biaya publikasi atau APC-nya Nah di biaya ini juga harus kita lihat apakah kita mampu Kita mampu untuk membayar publikasi di jurnal tersebut Karena beberapa jurnal seperti yang kita tahu biayanya itu luar biasa mahal Bisa sampai 30-an juta atau 50-an juta Biasanya ada yang di atas 10-an juta Nah yang berikutnya apakah kita mengenal, mengenal dewan redaksi Dalam artian, dewan redaksi ini atau editorial board-nya ini bisa kita lacak keberadaannya di publikasi internasional Terus yang berikutnya apakah publisher, publisher itu anggota dari COPE atau Committee of Publication Ethics Atau jurnal terdaftar di DOAC atau di Open Access, di Skolari Publisher Asosiasi, di jurnal online atau di African Journal Online Nah jadi ini apa namanya Atau dia dari asosiasi keilmuan Karena biasanya kalau dia sudah masuk ke asosiasi keilmuan yang besar Itu reputasi jurnal tersebut memang patut diperhitungkan Terus yang terakhir Jika semua pertanyaan yang ditanya di atas tadi kita jawab Jadi kita bisa melakukan Atau kita bisa mensubmit artikel kita ke jurnal tersebut Nah jadi kita harus percaya bahwa pilihan jurnal yang kita pilih ini Bisa meningkatkan dengan Meningkatkan portfolio publikasi kita Meningkatkan reputasi dan mendapatkan citasi dari Kolega resetter yang lain Setelah ini semua kita lakukan Langkah yang selanjutnya adalah kita submit Terus kita menunggu Menunggu proses dari Sebuah jurnal Jadi kalau proses buat jurnal itu Antrinya itu bisa Sebelum diperiksa oleh editor Mungkin dia antri bisa sampai satu atau dua minggu Atau bahkan bisa bulanan Itu baru dilihat oleh editor Belum masuk ke tahap review, revisi Dan lain sebagainya Jadi sebenarnya disini lebih kepada Proses Jadi kalau kita tadi menghindari jurnal-jurnal predator Karena dia tidak ada proses Maka mau tidak mau kita juga harus mengikuti Proses yang ditetapkan oleh sebuah jurnal Jadi kita harus sabar Menanti artikel itu disubmit Sampai dengan ada proses review, revisi Dan accepted Kalau memang artikel itu layak Jadi mungkin itu saja Mbak Azul Yang dapat saya sampaikan Terkait dengan sharing session Mengenali predatory jurnal Terima kasih telah menonton!